kembali di channel saya di kreator jadi di hadapan kita ini adalah sepatu pada mesin jahit hitam jadi sebenarnya mesin jahit hitam ini sudah saya jarang gunakan tapi mungkin untuk teman-teman yang masih menggunakan mungkin pernah kejadian seperti ini jadi jarum terlalu mepet pada sepatu nah disini jadi jarum ini yang saya tandai dengan obeng ini terlalu menata pada bagian sepatu nah ini kenapa begini jadi andai kata kita miringkan sedikit sepatunya jadi saya lepas dulu ketika kita miringkan bagian sepatunya nah maka posisi untuk menjahit lurus itu sangat susah jadi saya ambil contoh seperti ini nah kita kan mengharapkannya bagian jarum ini berada pada tengah sepatu nah jadi kemungkinan seperti ini ini kurang lebih di tengah kan bisa terlihat semoga bisa terlihat nah ketika kita miringkan sepatu maka bagian ini tidak sejajar nah bagian belakang ini tidak sejajar nah jadi kenapa begini nanti kita akan bahas sedikit jadi ketika bagian ini tidak sejajar yang saya kita tunjuk dengan obeng ini maka ketika kita menjahit lurus itu agak susah tapi ketika kita luruskan nah jadi ketika kita luruskan kita sejajarkan ini jadi kita anggapkan kita mencari sejajarnya ini agar ketika kita menjahit lurusnya itu gampang tapi malah bagian sepatu yang terlalu menatap pada bagian jarum nah disini terlalu menatap jadi terlalu mepet dengan bagian sepatu nah jarum disini terlalu mepet terlalu mepet jadi rawan untuk patah pada bagian jarumnya nah disini memang terkadang itu bagian ini yang saya pegang ini adalah tiang tiang pada tiang pada tiang pada sepatunya nah untuk bagian underdill yang kita beli kemungkinan besar itu harus sedikit kita rubah untuk bagian mesin kecilnya jadi berbeda dengan sped pad mesin putih atau mesin high speed itu sped padnya bagus-bagus tapi untuk mesin hitam itu terkadang ya seperti ini ketika kita mencoba mengganti tiang jarum ini terkadang itu hasilnya tetap jadi tetap miring jadi tetap miring yang saya bilang kalau kita mau menjahit lurus maka bagian sepatu ini miring jika kita mencari tengahnya antara jarum dan bagian sepatu nah memang untuk bagian mesin kecil kita harus sedikit mengakalinya jadi hal yang pertama kita lakukan adalah melepas bagian baut yang di sebelah kiri setelah kita melepas kap pada bagian sebelah kiri baut ini baut ini adalah baut untuk mengatur miring tidaknya sepatu jadi ini sepatu kan goyang-goyang sudah jadi yang saya bilang tadi ketika kita miringkan maka dia miring pada bagian giginya ketika kita menjahit lurus akan susah tapi ketika kita sejajarkan maka ujung tiang jarum terlalu mepat dengan bagian sepatu nah disini kita akan mencoba mengakalinya dengan mengikis sedikit bagian tiang pada sepatunya jadi kita harus melepaskan dulu tiang pada sepatu ini jadi yang pertama kita lepas dulu ini tempat pengaturan kekencangan tekanan pada bagian sepatu kemudian empirnya juga kita lepas lalu kita juga lepas bagian sepatu jadi memang spare part untuk mesin lawas atau mesin hitam itu memang kadang itu harus sedikit kita akali nah jika sudah kita lepas bagian bawah dan kita kendorkan bagian mur ini maka kita tinggal melepaskan ini tiang pada sepatunya ini kita lepas nah jadi posisinya kan seperti ini sebentar saya pasang dulu nah jadikan posisi itu seperti ini jadi semoga bisa terlihat nah ini adalah posisi sepatunya nah yang maksud saya saya untuk mengakalinya itu adalah bagian sini ini adalah tiang sepatu yang sudah saya akali nah disini terlihat jadi bagian ini bagian besi yang menempel pada sepatunya yang saya pegang ini ini harus kita kikis jadi kita kikis itu kurang lebih 1-2 mili kemudian kita coba lagi jika kurang kita tambahin lagi 1-2 mili hingga kita menemukan hasil yang di tengah jadi saya berikan sedikit contoh jadi kita mengikisnya ini bisa menggunakan gerenda ataupun menggunakan kikir jadi kikir untuk untuk mengikis bagian tiang sepatunya ini jadi disini saya akan peragakan coba jadi kemarin itu saya sudah mengurangi nah jadi yang kita akali adalah bagian yang saya gerenda barusan jadi seperti ini 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 adalah tiang yang masih bengkok tadi ini kemudian ini adalah tiang yang sudah saya kikis nah jadi bagian ini kita ambil mungkin 2 mili sampai 3 mili kemudian kita coba dan kita lihat bagian sepatu dan jarum apa sudah di tengah jika sudah kita cukupkan untuk mengikis bagian ini tapi jika jika kurang kita bisa mengikisnya sedikit demi sedikit hingga titik jarum dan titik sepatu itu berada di tengah semoga bisa dipahami jadi mungkin kalau ada teman-teman yang masih kebingungan silahkan tulis di kolom komentar jadi memang untuk bagian ini sedikit susah dijelaskan jadi saya disini sebisa mungkin untuk menjelaskannya secara mudah jadi jika ada salah kata atau salah ucap saya mohon maaf jadi setelah kita mengikis bagian kita hanya tinggal memasang bagian as sepatu yang sudah kita kikis tadi disini mudah jadi kita tinggal pasang dari atas kemudian kita masukkan ini tadi kita masukkan ke tiang pengeretnya sampai tembus ke bagian bawah nah disini kita perhatikan titik yang kita kikis ini menghadap ke kamera atau kiri dari hadapan kita nah disini kita tinggal pasang sepatu jadi mungkin saya tidak terlalu lama agar durasinya itu tidak terlalu lama jadi sebisa mungkin saya menjelaskannya agar mudah dipahami nah disini kan nah jadi setelah kita kikis tadi jadi bisa kita coba bisa kita coba untuk melihat bagian titik tengah pada sepatu dan turunnya jaruk nah disini kita kencangkan dulu bagian sepatunya kemudian kita pasang dulu oh iya kita tekan dulu ke bawah kemudian kita keratkan bagian baut yang kita kendorkan tadi nah jadi nanti disini saya akan melihatkan hasilnya kemudian jika sudah kita keratkan kemudian kita pasang pir pada bagian penekanan kemudian skrupnya nah jadi tekanan ini ketika kita menjahit tebal bisa kita fullkan tapi ketika kita menjahit ban yang tipis bisa kita kendorkan nah disini sudah terlihat jadi mungkin saya akan pindah kamera nah disini jadi teman-teman bisa lihat hasilnya jadi titik jarum ini sudah berada pada tengah di bagian sepatunya dan bagian ini nah ini yang saya tunjuk dengan bagian obeng ini sudah sejajar jadi kurang lebih sejajar ini nah kenapa saya sarankan untuk sejajar jadi ketika ini sejajar maka kita menjahit lurusnya itu gampang dan bagian titik jarum ini tidak terlalu mepet ke bagian sepatunya jadi posisi ini adalah posisi yang saya rasa benar nah jadi kurang lebih ini jadi titik sepatu berada pada titik tengah jarum nah jadi tidak gampang sepatu itu menatap nah disini hal terakhir jika bagian sepatu ini terlalu tinggi sepatu ini terlalu tinggi maka kita tinggal mengeratkan baut yang bagian kap sebelah kiri tadi kita kendorkan dulu nah kemudian kita putar perlahan kita putar perlahan hingga sampai ketinggian yang kita inginkan nah disini jadi kita jika kurang turun kita turunkan lagi jadi jika menurunkan bagian ini per bagian atas tidak usah kita lepas jadi jika kita rasa sudah cukup kenaikan bagian antara sepatu dan dek mesin jadi sepatu ini dan dek mesin maka kita tinggal mengeratkan bagian baut yang di kap sebelah kiri jadi kita akan tekan kembali nah disini mungkin tingginya sudah cukup jadi semoga dipahami mungkin kalau ada kekurangan saya mohon maaf dan sekali lagi bagian ini yang kita kikis jadi ini yang jempol saya ini yang kita kikis karena memang spare partnya itu kalau kita bilang itu agak kurang bagus jadi kita kikis sedikit demi sedikit kemudian kita coba kalau saya rasa itu saya mengikisnya kurang lebih di 3 mili jadi kita mengikisnya itu bisa menggunakan gerenda atau menggunakan kikir jadi mungkin di toko bahan bangunan paham semua kikir tapi untuk menggunakan kikir mungkin sedikit agak lama jadi lebih cepat kita menggunakan mata gerenda jadi semoga terlihat hasilnya disini saya akan mencoba menurunkan dan menaikkan jarum pada mesin jahitnya jadi teman-teman yang mungkin masih bingung silahkan tulis di kolom komentar